Selamat datang di Flash News Peta TV. Pedagang minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Semarang mengeluhkan ketersediaan minyak goreng yang langka. Hal itu membuat mereka banyak kehilangan pelanggan karena mereka beralih ke minimarket. Pedagang pasar bulu, Muji mengungkapkan, sejak awal Februari dia hanya mendapatkan satu merek minyak kemasan saja, yaitu Fortune. Sementara merek-merek yang lain belum ada. Saat ini stok minyak tersebut juga sudah habis. Dia juga mengaku sudah melakukan pemesanan ke agen minyak goreng Fortune dan merek lain. Namun sampai saat ini belum ada balasan. Harga minyak yang sampun turun itu apa mau? Mbak Tenggam, Mas. Sampun itu Fortune. Iya yang kabah pian. Tapi tanggal sejumlah nito. Tapi ini pun telat. Orang nggak ngorong apa. Oh. Jadi tanggal sejumlah nito tapi ini pun telat. Oke. Terus yang minyak-minyak. Yang liar? Deren? Deren. Ini pun oder tapi jaring di sini. terus yang stok-stok yang sampai lama sampai habis lagi tidak curang ini pun mudun tapi lebih tepuk mudunnya pintar yang curaf tapi perkilu yang itu rongiwunan rongiwunan yang awalnya itu pintar awalnya sama kalik dosok kalik dosok polulas polulas terus kadang-kadang ini itu pembeli akibat kelangkaan itu ia terpaksa menjual minyak goreng stok lama dengan harga yang lama pula meski banyak pembeli yang mengeluhkan harga itu hal yang sama juga dirasakan untung saking langkannya minyak goreng dia terpaksa membeli dari orang lain dengan harga yang lebih mahal dari orang non-agen itu ia membeli minyak goreng dengan harga 14.500 liter yang kemudian ia menjual dengan harga 15.500 selain itu stok minyak goreng yang lama juga terpaksa dia jual dengan harga murah dia memilih resiko itu karena takut minyak goreng yang dia jual bakal kadalu warsa untuk harga-harga minyak sekarang itu yang terupdate gimana pak? di sini harga minyak itu katanya kok 11.5 tapi saya dapatnya itu kemahan 14.5 ya itu dari harga saya beli loh saya beli saya jual ya otomatis saya 15 seperti bapak malah belinya itu dari orang lain saya belinya dari orang tapi bukan seles dari minyak itu ya agen minyak itu udah saya beli orang ada yang nawarin gitu tak beli sekarang itu juga kesulitan mendapatkan minyak enggak pak? minyak goreng itu? untuk sekarang ini stok-stoknya saat ini belum ada lagi yang nawarin lagi baru sekali itu tok oh oke dia beli orang seperti pelilan itu ya orang lewat atau tidak berarti ini kesulitan dapat stok minyak juga ya pak ya? iya kesulitan dapat minyak juga dan ini mulai sulit itu sejak kapan pak? udah 4 hari 5 hari ini gitu sejak ada subsidi itu ya? iya katanya sejak ada subsidi itu tok 14.000 itu nah tok kita udah dapat nah terus ada orang itu yang nawarin oke tapi bukan dari agen minyaknya pokoknya orang nawarin gitu saya beli nah orangnya nawarin 14.5 oke nah sebelumnya kan 15 ini juga ada stok-stok yang lama juga enggak pak? yang belum terjual? kalau yang sebelum harga itu ada saya banyak ya banyak ya? iya dan itu gimana nasibnya? itu masih harga sekitar 18 atau 19 kemarin loh refill loh ya dan itu gimana pak? pembelikan jadi itu ya? berkurang pasti ya? saya saya ya gimana lagi ya? kalau tak jual kalau tak jual 11 juga enggak laku ya dong ya akhirnya tak jual 15 tak campur gitu rugi berarti pak? iya dong ya terima kasih sudah menyaksikan Flash News selalu perbarui informasi Anda di Beta TV dan portal berita beta news.id sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati